Dengan suara bergetar, Ferdi Parto nyatakan tak akan berhianat buat masyarakat Dumai. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Dumai nomor urut 2, Ferdian Syah, Haji Suparto bikin kejutan di debat pertama Pilwako Dumai 2024, Jumat tanggal 1 November tahun 2024. Pada closing statemen yang berapi-api, bikin yang mendengar merinding karena tak akan berhianat di tanah jantan, kota Dumai. Bila memang kami diberi amanah untuk memimpin, Insya Allah kami tidak akan berhianat untuk kota kelahiran saya ini, kata Ferdian Syah penuh semangat dengan mata berkaca-kaca. Ferdi mengembukakan. Ia lahir dan dibesarkan di kota Dumai. Pasangannya dalam pilkada kota Dumai 2024 adalah Haji Suparto. Usianya kini sudah 75 tahun dan sudah 3 per 4 atau 50 tahun usianya diabdikan untuk perkembangan kota Dumai. Mohon maaf. Jika Allah ta'ala berkehendak, Tuhan yang maha kuasa berkeinginan, meninggal pun jasad kami dikubur di kota Dumai, kata Ferdi. Selama 50 tahun itu secara pribadi Pade sudah banyak berbuat untuk kota Dumai. Banyak orang sudah tahu bahwa beliau sudah mengabdi dan berbakti di kota Dumai, papar Ferdi. Karenanya, kata Ferdi, Pade Partol bukan semata-mata dianggap sebagai wakil, melainkan sebagai orang tua, panutan sekaligus sebagai penasehat saya, yang karenanya pula dalam foto pada surat suara dan alat peraga yang tersebar di seantero kota Dumai. Foto Pade Partol tidak ditempatkan sejajar apalagi di belakang. Melainkan di depan Ferdiansyah, Ferdi menyatakan secara ekonomi mereka berdua sudah sangat mapan. Sebagai putra daerah, ia bersama Pade Partol tahu betul apa yang akan mereka berdua perbuat untuk kota Dumai. Tanah jantan di mana Ferdi dilahirkan dan sekitar 50 tahun Pade Partol berbuat untuk masyarakat. Kami tahu betul apa yang diinginkan masyarakat kota Dumai. Bukan hanya pembangunan yang merata. Masyarakat kota Dumai ingin sejahtera. Katanya. Ferdiansyah mengakui bahwa kota Dumai telah memberikan kesejahteraan bagi mereka berdua. Dan mereka ingin masyarakat kota Dumai lainnya juga hidup sejahtera. Karenanya jika terpilih mereka bertekad untuk tidak ada lagi emak-emak yang menangis karena anaknya ingin sekolah. Tidak ada lagi ada orang miskin dan anak yatim yang menangis karena menahan lapar dan tidak ada lagi orang cacat yang sedih dan menangis karena kurang perhatian. Kata Ferdi. Pada sesi tanya jawab. Calon wakil wali kota Paslon nomor 2. Suparto Wiguno yang kerap dipanggil Pak Departo sungguh tidak terduga bahwa semua pertanyaan dijawab dengan lugas dan lancar tanpa teks sama sekali. Dengan pakaian stil seperti anak muda sungguh luar biasa penampilannya ungkap John yang sedang menonton TV layar lebar yang telah dipersiapkan panitia di luar gedung Hotel Dezuri. Kepada awak media ini. Insiniur Toga Tampu Bolon. TV Riau Bangkit dari Dumai melaporkan. Terima kasih telah menonton!